Insus 88 kembali menangkap seorang pria terduga teroris di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Polisi juga membawa alat bukti berupa telepon genggam dan sejumlah buku dan kotak amal. Seorang pria terduga teroris ditangkap di Jalan Joyo Utomo 526, Kecamatan Lewokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Terduga teroris yang diamankan adalah CA, warga Jomba, yang memiliki usaha toko aksesoris. Istri dan anak terduga teroris juga ikut diamankan petugas. Petugas turut membawa sejumlah barang bukti, diantaranya dua laptop dan ID card bertuliskan manajer sebuah lembaga penggalangan dana Lazaba. Menurut tetangga, CA merupakan orang yang rajin beribadah dan giat perjualan. Jualan itu, dia sering di grup-grup RT itu selalu prokes ketakangannya, jualannya apa, ini laki-laki-laki, orangnya baik kok. Usai penangkapan, toko milik CA tetap beroperasi dan dijaga karyawannya. Polisi juga berjaga di sekitar toko. Seorang pria berinisial ES diamankan Densus 88 di Jalan Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah barang bukti turut dibawa petugas, seperti handphone, laptop, sejumlah buku, dan kotak amal. Sementara itu, menurut ketua RT setempat, ES merupakan sosok warga yang pendiam dan sehari-harinya berprofesi sebagai penjual aluminium. Menurut Muxin, terdapat dua lokasi yang digeledah oleh petugas, yaitu bengkel usaha aluminium dan rumah pribadi ES. Penggeledahan berlangsung selama tiga jam. Dari Malang dan Surabaya, Jawa Timur, Deni Irwansyah, Hari Tambayong, AINIS melaporkan.